Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pecinta sinetron love story in the series Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang tentunya akan membuat kita semua penasaran Nah di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang tanda-tanda bahwa Madinah sudah menyukai Atar Sekaligus Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di episode yang akan datang Mengenai hubungan antara Madinah dan juga Atar Nah bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Adegan berawal pada saat di cafe love story Pada saat itu Atar yang sangat cemburu melihat kedekatan antara dokter Dilan dan juga Madinah Atar berusaha untuk terus mengganggu obrolan antara Madinah dan juga dokter Dilan Ya pada saat itu Atar mengatakan kepada Madinah untuk tidak terlalu berlama-lama mengobrol dengan dokter Dilan Karena masih sangat banyak para pelanggan yang menginginkan kopi latasan Saat itu Madinah mengatakan bahwa bukankah Atar bisa untuk membuat kopi latasan Namun Atar beralasan jika dirinya sendirian maka dirinya akan sangat kewalahan Ya namun Madinah berbisik kepada Atar Agar Atar tidak terlalu untuk mendekati Madinah Karena ayahnya dan juga Tante Dona sedang mengawasi mereka dari luar cafe love story Lalu kemudian Atar pun pergi meninggalkan Madinah dan juga dokter Dilan Namun tak lama setelah itu dokter Dilan pun berpamitan untuk pulang Karena besok pagi-pagi dokter Dilan harus datang ke rumah sakit untuk praktek Ya akhirnya dokter Dilan pun berpamitan dengan Tante Dona dan juga ayah Madinah Ya saat itu setelah dokter Dilan pergi Ayah Madinah pun terus membanding-bandingkan dokter Dilan dengan Atar Saat itu Tante Dona mengatakan jika dokter Dilan sudah terlihat jelas bibit bebet dan bobotnya Ya namun pada saat itu di dalam hati Madinah Madinah berkata jika saja Atar pasti mereka tidak akan melihat bibit bebet dan bobotnya Ya pada saat itu Madinah ternyata selalu memikirkan tentang Atar yang selalu dibanding-bandingkan oleh ayahnya dengan dokter Dilan Madinah seperti tidak rela jika Atar terus diperlakukan seperti itu Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu ketika Madinah sudah sampai di rumah Saat itu ayah Madinah pun mengobrol dengan Madinah Ayah Madinah mengatakan jika dirinya sangat tidak nyaman melihat Atar berada di kafe Love Story Madinah pun membela Atar Madinah mengatakan kepada ayahnya jika Atar tidak berbahaya sama sekali Ya namun tetap saja ayah Madinah tidak menyukai Atar berusaha untuk mendekati Madinah Ayah Madinah pun ingin agar Madinah berjanji bahwa dirinya tidak akan jatuh cinta kepada Atar dan meninggalkan dokter Dilan Ya namun Madinah tidak mau untuk melakukan hal itu Ayah Madinah pun menyangka bahwa Madinah saat ini sudah mulai menyukai Atar Ya memang tanpa Madinah sadari Setiap harinya Madinah sudah mulai menyukai Atar Namun Madinah masih belum memahami perasaannya sendiri Madinah hanya berpikir bahwa dirinya sangat kasihan kepada Atar Ya namun justru sebaliknya Sebenarnya Madinah sangat peduli kepada Atar dan juga dirinya sudah mulai mencintai Atar Namun dirinya masih bingung dengan perasaannya Karena Madinah tidak mau nantinya membuat Atar kecewa Karena pada akhirnya Madinah akan menerima perjodohannya dengan dokter Dilan Dan tak hanya itu ketika Atar dan juga dokter Dilan sama-sama memberikan kue kepada Madinah Ya memang pada saat itu ketika dokter Dilan masih berada di sana Madinah lebih memilih kue pemberian dokter Dilan Namun ketika dokter Dilan pergi dari tempat itu Saat itu Madinah pun memberikan kue pemberian dokter Dilan tersebut kepada temannya Sedangkan Madinah lebih memilih untuk memakan kue pemberian dari Atar Ya itu adalah sedikit bukti bahwa Madinah lebih menyukai pemberian dari Atar Ketimbang pemberian dari dokter Dilan Karena tentunya Madinah pun sangat menghargai usaha Atar Dan juga cara Atar memperlakukan dirinya Ya namun sayangnya Atar tidak mengetahui jika Madinah lebih memilih kue pemberiannya Sehingga Atar pun merasa sangat sedih dan juga galau Atar merasa bahwa dirinya sangat gagal untuk bersaing dengan dokter Dilan Bahkan dalam urusan kue pun Atar sudah kalah jauh Atar pun merasa kena mental dan juga merasa sangat down Ya lalu apakah nantinya yang akan dilakukan Atar untuk terus mengejar cinta Madinah Karena sepertinya saat ini Atar sedang menemukan jalan buntu dalam mendapatkan cinta Madinah Bahkan Atar merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi untuk mengejar cinta Madinah Lalu apakah nantinya Atar akan berhenti untuk mengharapkan Madinah atau justru sebaliknya Atar akan terus berjuang untuk meyakinkan Madinah dan juga hati ayah Madinah Ya memang seperti yang telah kita ketahui di episode-episode sebelumnya Kita telah menyaksikan bagaimana Madinah yang dengan sangat mudahnya mengingat tentang Atar Ya karena Madinah selalu saja memikirkan tentang Atar dan juga keadaan Atar Sepertinya memang tanpa disadari Atar sudah berhasil untuk masuk ke dalam hati Madinah Ya mungkin saja di episode-episode yang akan datang Ketika nantinya Atar benar-benar berjuang untuk mendapatkan hati Madinah Madinah pun akan bergetar Madinah akan tergerak hatinya untuk melihat perjuangan Atar yang sangat luar biasa Madinah pun akan terus melakukan apa yang dirinya bisa untuk terus bersama dengan Atar Nah menurut teman-teman bagaimana nih Apakah sebenarnya Madinah menyukai Atar Atau justru Madinah hanya menganggap Atar sebagai teman baiknya Tulis di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Broadcast jangan kendor Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh